Hai 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 yang pertama yaitu rumah adat Selasso jatuh kembar merupakan ikon simbol untuk provinsi Riau nah disini mau tahu enggak bangunan ini berbentuk panggung berukuran besar memiliki tingkat karena bukan jadikan sebagai tempat tinggal saja pastinya bangunan ini memiliki beberapa ruangan yang misalkan pertemuan adat menyimpan benda-benda adat seperti musik tradisional hingga dapur nah yang kedua yaitu rumah adat Melayu atap lontik nah mau tahu enggak rumah Melayu atap lontik ini ini ya disebut rumah lancang atau pelan pencalang apakah dapat tinggal suku bangsa Melayu di lima koto Riau yang ketiga yaitu rumah adat Melayu lipat kajang nah disini kalau rumah adat Melayu lipat kajang itu menyerupai bentuk perahu juga maka disampakan rumah melayu lipat kajang bentuk bumbung curam yang disebut lipat kajang ini bisa memudahkan air kejar untuk turun yang keempat yaitu rumah Melayu atap limas potong nah rumah Melayu atap limas potong ini merupakan rumah adat yang sering digunakan oleh mayoritas masyarakat Riau rumah ini memiliki bentuk atap itu seperti bangunan limas yang terpotong nah bangunan berbentuk rumah panggung dengan tinggi sekitar satu setengah meter secara keseluruhan terbuat dari kayu ataupun papan makin kaya pemilik rumahnya maka makin besar pula bentuk rumahnya nah disini rumah ini biasanya kebanyakan di daerah bulan Riau itu Batam yang kelima yaitu Balai Salaso jatuh kembar nah disini balai ini namanya memang cukup unik tapi fungsi dari rumah ini sangat penting sekali loh Balai Salaso jatuhnya tidak terjadikan sebagai tempat tinggal tetapi sebuah tempat untuk bermusyawarah maupun rapat secara adat masyarakat Riau